Terima kasih telah menonton Aku adalah Profesor Daniel Haris, dan ini adalah nama samaranku. Aku memilih channel ini untuk menceritakan kisahku. Jika kalian adalah orang yang terlibat di dunia penelitian flora dan fauna, kalian mungkin akan menemukan kata kunci yang mengarahkan kepada pengungkapan tentang siapa aku sebenarnya dengan menyimak kisah yang kuceritakan ini. Aku adalah seorang ahli flora dan fauna yang selalu haus akan petualangan. Sejak kecil, keingin tahuanku terhadap alam liar tidak pernah padam. Saat ini, aku dikenal sebagai seorang peneliti yang sering terlibat dalam ekspedisi-ekspedisi riset di berbagai belahan dunia. Namun, petualangan terbesarku akan segera dimulai. Dan itu terjadi ketika aku memutuskan untuk meneliti Gunung Bawakaraeng, sebuah tempat yang dipenuhi dengan misteri dan legenda di kalangan peneliti rahasia. Dengan segala persiapan yang telah aku lakukan, aku siap untuk memulai petualanganku yang paling menakjubkan. Sebelum aku melangkah ke petualangan di Gunung Bawakaraeng, aku telah melakukan persiapan yang matang. Rencanaku terdiri dari pemetaan rute perjalanan, penelitian tentang flora dan fauna yang ditemui di daerah tersebut, serta pengumpulan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk bertahan hidup di alam liar. Aku juga mengadakan pertemuan dengan tim risetku untuk memastikan bahwa semua orang memahami tugas dan tanggung jawab mereka selama ekspedisi pencarian kota kuno yang terlarang. Dengan segala persiapan ini, aku merasa siap untuk menghadapi tantangan di Gunung Bawakaraeng. Saat tiba di Gunung Bawakaraeng, atmosfer misterius segera menyelimuti sekelilingku. Namun, dengan semangat petualangan, aku dan timku melangkah maju. Kami memulai ekspedisi dengan mengikuti rencana yang telah kami susun, menjelajahi lebatnya hutan, dan mencatat setiap temuan yang menarik. Setiap langkah membawa kami lebih dekat pada penemuan yang kami cari. Dan adrenalin melonjak saat kami menyadari bahwa kami berada di ambang sesuatu yang besar. Dengan hati yang penuh harap, kami melanjutkan perjalanan kami ke dalam kegelapan yang menyelimuti Gunung Bawakaraeng. Gunung Bawakaraeng merupakan sebuah keajaiban alam yang menakjubkan bagi kami. Dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat, dan tebing-tebing curam yang menjulang tinggi. Gunung ini menjelma menjadi titik fokus yang memukau bagi siapapun yang berani menantangnya. Pada siang hari, cahaya matahari menyinari puncaknya yang menjulang, memancarkan kilauan yang memikat, dan menyorot keindahan alam sekitarnya. Pepohonan rimbun yang menjulang tinggi memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna yang hidup di dalamnya, menciptakan sebuah ekosistem yang kaya dan beragam. Namun, dibalik keindahannya, Gunung Bawakaraeng menyimpan misteri yang dalam. Kabut tebal seringkali menyelimuti lerengnya, menciptakan suasana yang misterius dan menakutkan. Legenda dan cerita rakyat kuno menceritakan tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib, dan kekuatan magis yang bersemayam di dalam hutan-hutan gelap yang menjalar di sekitarnya. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang tak dikenal menambah kesan bahwa gunung ini memiliki aura yang tidak biasa, dan menyimpan rahasia yang belum terungkap. Bagi yang berani menjelajahi Gunung Bawakaraeng, mereka akan merasakan kombinasi antara kehidupan alam yang megah dan aura misteri yang menegangkan. Selama perjalanan kami di Gunung Bawakaraeng, kami mendapatkan kesempatan langka untuk bertemu dengan berbagai makhluk hutan yang menakjubkan. Saat kami menjelajahi lereng gunung yang rimbun, kami disambut oleh keberagaman fauna yang unik. Burung-burung cantik dengan bulu warna-warni terbang di antara pepohonan, sementara kera ekor panjang berseliweran di atas cabang-cabang yang menjulang tinggi. Namun, tidak semua pertemuan kami dengan makhluk hutan berlangsung damai. Beberapa kali kami berhadapan dengan babi hutan yang merasa terancam oleh kehadiran kami di wilayah mereka. Kami juga berhati-hati untuk menghindari ular berbisa dan kadal-kadal liar yang melintas di jalur kami. Meskipun demikian, kehadiran mereka memberikan warna dan kehidupan pada petualangan kami di Gunung Bawakaraeng. Di sepanjang perjalanan kami, kami dibuat takjub oleh pemandangan alam yang memukau. Tebing-tebing curam yang menjulang tinggi, air terjun yang gemerlap, dan lembah hijau yang terbentang luas memberi kami gambaran tentang kebesaran alam. Setiap langkah kami diiringi oleh nyanyian burung dan desiran angin yang menenangkan. Namun, dibalik keindahan alam yang menakjubkan itu, ada juga nuansa misterius yang menyelimuti setiap sudut Gunung Bawakaraeng. Kabut tebal yang kadang-kadang turun menyelimuti puncak gunung, menciptakan suasana yang hening dan mencekam. Bahkan pada siang hari, bayangan-bayangan yang tak dikenal terkadang terlihat bergerak di antara pepohonan, menambah ketegangan di udara. Kami merasa beruntung dapat menyaksikan keajaiban alam ini, tetapi juga harus selalu waspada terhadap misteri yang menyertainya. Ketika malam tiba, suasana menjadi lebih misterius dan menegangkan. Cahaya remang-remang bulan yang menyelinap di antara pepohonan hanya menambah nuansa kesunyian yang menyelimuti hutan. Suara-suara hutan yang sebelumnya ramai kini mulai redup, meninggalkan kami dalam keheningan yang mengganggu dan sedikit aneh. Namun, di dalam kegelapan itu, terdengar juga suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Kadang-kadang, gemerincing seperti bel kereta api terdengar di kejauhan, tanpa ada jalur kereta api di sekitar sana. Atau tergadang, suara langkah kaki yang tidak jelas asalnya terdengar di belakang kami, membuat bulu kuduk kami merinding. Malam di Gunung Bawakaraeng tidak hanya menyimpan keindahan bintang di langit, tetapi juga menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Saat Fajar mulai menyingsing di Gunung Bawakaraeng, kami terus menjelajahi keindahan alam yang mempesona. Namun, keberuntungan mulai tersenyum pada kami saat kami menemukan sesuatu yang luar biasa. Di tengah hutan belantara ini, tersembunyi di balik semak-semak yang lebat, kami menemukan reruntuhan kunol yang terlupakan. Reruntuhan itu, meskipun telah terkikis oleh waktu, masih memancarkan aura kebesaran dan misteri. Bangunan-bangunan batu yang runtuh menandakan bahwa tempat ini pernah menjadi pusat kehidupan yang bersemangat. Kami tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kekaguman kami saat mengetahui bahwa kami menjadi saksi dari bagian sejarah yang hilang dari Gunung Bawakaraeng. Penemuan pertama ini mengukuhkan keyakinan kami bahwa ada lebih banyak rahasia yang menanti untuk diungkap. Dengan penemuan pertama yang menggetarkan itu, tekat kami untuk mengungkap misteri Gunung Bawakaraeng semakin kuat. Kami yakin bahwa di suatu tempat di dalam hutan belantara ini tersembunyi sebuah rahasia yang lebih besar lagi. Itu adalah pencarian kami yang utama, kota terlarang yang diyakini telah lama hilang. Dengan peta kuno dan petunjuk dari reruntuhan yang kami temukan, kami memulai pencarian kami akan kota terlarang. Setiap langkah kami diiringi oleh kegembiraan dan ketegangan, karena kami tidak pernah tahu apa yang mungkin kami temui di sepanjang perjalanan kami. Namun, kami bersumpah untuk tidak menyerah sampai kami menemukan kota yang legendaris itu dan membuka rahasianya yang tersembunyi. Perjalanan kami dalam pencarian akan kota terlarang tidaklah mudah. Setiap langkah kami dihadang oleh berbagai tantangan dan rintangan yang menguji ketahanan fisik dan mental kami. Hutan yang lebat dan belantara membuat navigasi kami sulit. Seringkali, kami harus memutar arah untuk menghindari jurang yang curam dan sungai yang deras. Selain itu, kami juga harus berhadapan dengan ancaman dari makhluk hutan yang tidak ramah, babi hutan yang liar, ular berbisa, dan bahkan kelelawar vampir menjadi ancaman nyata bagi keselamatan kami. Saat kami melanjutkan perjalanan, hal yang aneh menimpa kami. Cuaca yang sebelumnya bersahabat tiba-tiba berubah menjadi hujan lebat disertai, badai yang kencang. Kami terjebak dalam badai yang mengerikan di tengah hutan gunung bawakaraing. Angin kencang menerpat tubuh kami. Hujan deras membasahi pakaian kami, dan suara guntur yang menggelegar memenuhi udara. Saat kami berusaha terus melangkah menerobos semak belukar di depan, seorang anggota tim di barisan belakang jatuh tergelincir dan menabrak kami semua yang ada di depannya. Seketika itu juga, seluruh rombongan jatuh tergelincir di atas tanah basah dan menerobos semak. Kami tidak menyangka, di balik semak belukar di depan kami, ternyata adalah jurang dengan tepian yang licin menuju sungai yang deras. Kami terjatuh ke sungai dan terseret arus yang semakin membesar karena hujan. Arusnya yang deras menghantam tubuh kami dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam kekacauan itu, salah satu dari kami terseret semakin jauh. Dia berusaha keras untuk bertahan memegang batuan besar, namun licin. Kami berjuang untuk menyelamatkannya, tetapi kekuatan alam yang ganas tak terkalahkan. Dalam sekejap, kami terpisah oleh gelombang air yang ganas, meninggalkanku sendirian di tengah badai yang marah. Aku berhasil menjangkau sebuah dahan patah di tepi sungai dan menjadikannya pegangan untuk menuju tepian dan naik ke darat. Kesendirian di tengah hutan. Yang lebat dan misterius ini membawa tantangan baru bagiku. Terpisah dari timku. Aku harus menghadapi ketakutan dan ketidakpastian sendirian. Aku terengah-engah kehilangan nafas, mencoba menenangkan diri dengan tubuh yang basah kuyuk. Aku meringkuk di bawah pohon besar. Suara-suara hutan yang asing dan bayangan-bayangan yang terlihat di antara pepohonan seringkali membuatku merasa cemas dan terisolasi. Saat malam tiba, aku merasa sendirian, kesendirian yang mendalam. Suara hutan yang menggelitik imajinasiku dan bayangan yang terus mengintai di kegelapan membuatku waspada setiap saat. Akhirnya, setelah berjalan beberapa lama, aku menemukan gua kecil yang tersembunyi di antara tebing-tebing curam. Dengan lega, aku masuk ke dalamnya, berharap bisa menemukan sedikit perlindungan dari badai yang masih berkecamuk di luar sana. Meskipun, hanya sedikit ruang untuk bergerak, gua itu memberiku tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Saat aku bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan di pagi hari yang cerah, mataku terpaku pada sesuatu yang berkilau di sudut gua. Dengan hati berdebar-debar, aku mendekati objek tersebut dan menemukan sebuah benda kecil yang terbuat dari logam. Saat aku mengamati lebih dekat, aku menyadari bahwa itu adalah potongan kecil dari sebuah artefak kuno tanda-tanda ukiran aneh terpahat di permukaannya, memberikan petunjuk akan keberadaan sesuatu yang lebih besar lagi di gunung bawah Karaing ini. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah memperhatikan petunjuk ini dan melanjutkan perjalanan. Saat aku menggenggam artefak kuno itu, tiba-tiba sebuah cahaya menyelaukan memancar dari dalamnya, memenuhi gua kecil tempat aku berada. Aku terkejut dan terpesona oleh kilatan cahaya yang begitu terang, hampir membuatku tertutupi sepenuhnya oleh gemerlapnya. Namun, di tengah keindahan cahaya yang mempesona itu, aku merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Sementara cahaya itu berputar-putar di sekelilingku, aku merasa sebuah kehadiran yang tak kasat mata. Suatu kekuatan yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Aku memejamkan mata untuk melindungi mataku dari kecerahan yang menyelaukan. Saat aku berusaha memusatkan perhatianku, aku mendengar suara-suara yang samar-samar dari kejauhan. Suara-suara itu terdengar seperti orang-orang yang berbicara. Namun, anehnya, mereka berbicara dalam bahasa Inggris yang kukenal. Dengan hati-hati, aku membuka mataku kembali dan berusaha memperhatikan sumber suara itu. Cahaya yang menyelaukan itu telah hilang, berganti dengan gelap gulita yang tiba-tiba memenuhi gua. Itu membuatku kesulitan untuk melihat dengan jelas. Aku mencoba bergerak menuju arah suara itu, tetapi langkahku terasa berat dan terhambat oleh kehadiran kekuatan misterius yang sepertinya menyelimuti gua. Meskipun demikian, aku tidak menyerah. Aku berusaha memfokuskan pikiranku dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak dan melangkah lebih dalam lagi. Suara-suara itu semakin menjadi lebih jelas. Semakin dalam aku melangkah ke dalam gua, suara itu semakin jelas. Dan aku yakin bahwa aku harus mencari tahu siapa atau apa yang berada di balik suara itu. Aneh rasanya, di pedalaman hutan yang terpencil di Indonesia, aku mendengar suara sekelompok orang yang berbicara dalam bahasa Inggris. Pikiranku berputar cepat mencoba memahami kemungkinan apa yang sedang terjadi. Apakah ini bagian dari petunjuk baru yang aku temukan? Ataukah ada sesuatu yang lain yang terjadi di sini? Dengan hati-hati, aku bergerak menuju arah suara itu, memperhatikan setiap langkahku. Rasa ingin tahuku semakin membarah, tetapi juga ada kekhawatiran yang menyelimuti pikiranku. Aku berpikir tentang siapa mereka, apa tujuan mereka berada di sini, dan apa hubungannya dengan petualanganku untuk menemukan kota terlarang. Saat aku semakin mendekat, suara mereka semakin jelas terdengar. Aku mendekati dinding gua dengan hati-hati, mencoba mendekati sumber suara yang semakin jelas itu. Saat aku mendekat, aku menebak bahwa suara itu sepertinya berasal dari balik dinding gua, seperti berasal dari perangkat elektronik yang kecil yang sengaja diletakkan di sana. Dengan cemas, aku menyadari bahwa itu seperti sebuah radio komunikasi. Takjub dan bingung, aku memperhatikan dengan seksama. Suara-suara yang berbicara dalam bahasa Inggris terdengar jelas melalui radio itu. Siapa yang berada di balik radio itu? Dan apa tujuan mereka berada di sini, di tengah hutan yang terpencil? Pikiranku berputar cepat, mencoba memahami situasi ini. Apakah mereka adalah bagian dari tim pencarian lain yang juga mencari kota terlarang? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar lagi yang sedang terjadi di balik layar? Dengan hati-hati, aku tetap diam dan memperhatikan percakapan mereka. Saat aku mendengarkan percakapan mereka melalui radio komunikasi di balik dinding, hatiku berdegup kencang. Mereka membicarakan hal-hal yang sangat mengejutkan menurutku. Mereka berkata tentang invasi dan persiapan proyek yang disebut sebagai Agenda 2030. Pertanyaan-pertanyaan mulai memenuhi pikiranku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Gunung Bawakaraeng ini? Semakin banyak aku mendengarkan percakapan mereka, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang aku bayangkan. Mereka membicarakan tentang kedatangan kawan dari Andromeda dan proyek landasan Bawakaraeng yang segera siap. Tidak hanya itu, mereka juga menyebutkan tentang kota yang bernama Kota Dalam Awan. Pertanyaan-pertanyaan melonjak di dalam pikiranku. Siapa kawan dari Andromeda yang akan datang itu? Dan apa hubungannya dengan Gunung Bawakaraeng? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan mengapa mereka melakukan semua ini? Saat aku mencoba semakin dekat ke arah suara yang berasal dari balik dinding gua itu, kakiku tergelincir oleh batu yang licin. Dengan kejutan yang besar, tubuhku terjatuh ke tanah dengan kerasnya. Sakit menusuk tubuhku saat aku merabah-rabah di kegelapan, mencoba untuk bangkit kembali. Namun, ketika aku mencoba berdiri, aku menyadari bahwa suara yang sebelumnya mengisi gua dengan percakapan mereka telah menjadi senyap. Hatiku berdebar-debar saat aku menyadari bahwa mereka mungkin telah menyadari kehadiranku. Dengan hati-hati, aku memperhatikan sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan mereka. Tetapi, hanya kegelapan yang menyelimuti gua yang menjawab panggilanku. Kegelapan yang aneh. Apa yang seharusnya aku lakukan sekarang? Tiba-tiba cahaya terang yang lebih menyilaukan dari sebelumnya kembali memenuhi gua, membuatku terkejut dan tak dapat melihat apapun. Ini terlalu silau. Sebelum aku sempat bereaksi, aku mendengar beberapa langkah kaki yang bergegas mendekatiku. Suaranya seperti hentakan sepatu laras. Sebelum aku bisa mengambil tindakan apapun, sebuah hantaman tiba-tiba mendarat di kepalaku. Aku hanya mengingat itu sangat sakit. Lalu, tiba-tiba, aku pingsan dalam sekejap. Ketika aku mendapatkan kembali kesadaranku, aku merasakan sakit yang menusuk di seluruh tubuhku. Pikiranku berputar cepat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku merasa terikat di sebuah ranjang di ruangan yang serba putih, terang-menderang. Ruangan itu terasa luas, seperti laboratorium yang sangat besar, dengan peralatan yang rumit tersebar di sekelilingku. Aku merasa terpaku oleh keanehan situasi ini. Bagaimana aku bisa berada di sini? Dan siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Dengan hati-hati, aku mencoba menggerakkan tubuhku untuk memeriksa ikatan yang mengikatku. Namun, sebelum aku bisa berbuat apapun, sebuah suara tiba-tiba terdengar di seberang ruangan. Akhirnya kau sadar juga. Aku menoleh ke arah suara itu, dan melihat itu adalah suara dari seorang wanita yang berdiri di dekat meja di ujung ruangan. Wajahnya tenang. Dia mengenakan pakaian khas laboratorium. Seragam laboratorium yang biasa digunakan oleh peneliti, tetapi ekspresinya memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Apa yang kau lakukan padaku? Di mana aku? Tanyaku kepadanya dengan suara gemetar, mencoba menekan rasa ketakutanku. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, Tenanglah, kau aman. Kami akan menjelaskan semuanya padamu. Namun, ada banyak hal yang perlu kau ketahui sebelum itu. Kami tahu siapa kau, Daniel Harris. Ujarnya dengan suara yang tetap tenang. Dan kami juga tahu mengapa kau ada di sini. Dengan nada yang tenang, wanita itu menyebut identitasku secara lengkap dan akurat. Membuat hatiku berdegup lebih kencang lagi. Bagaimana dia bisa tahu siapa aku? Dan apa hubungannya dengan semua yang sedang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan melonjak di dalam pikiranku. Siapa wanita ini? Dan apa hubungannya dengan kehadiran radiokomunikasi dan suara-suara yang aku dengar sebelumnya yang mempercakapkan tentang kawan yang akan datang dari Andromeda. Wanita itu melanjutkan berkata, Daniel Harris, saat ini kau berada di kota dalam awan. Dan ini adalah kota terlarang yang kau cari selama ini. Keterkejutan memenuhi pikiranku, bagaimana mungkin aku berada di tempat yang selama ini aku cari? Kota yang begitu misterius dan legendaris itu akhirnya ada di depan mataku. Aku bertanya kepada wanita itu, dari mana kau tahu tujuanku datang ke sini? Wanita itu tersenyum, tetapi tangannya memegang sebuah senter yang membuatku curiga. dia berkata, kau tidak perlu tahu detailnya sekarang. Yang kau butuhkan adalah fakta bahwa kau berada di tempat yang selama ini kau cari. Tempat di mana kawan dari Andromeda akan datang dan berkumpul dengan makhluk bumi. Wanita itu tiba-tiba mengarahkan senter di tangannya ke wajahku. Dan seketika, cahaya terang menyilaukan mataku. Cahaya yang menyilaukan itu membuatku menutup mata sejenak, membiarkan mataku beradaptasi dengan kecerahan yang tiba-tiba itu. Ketika aku membuka mata, aku merasa seperti terbangun dari mimpi buruk. Aku berada di sebuah ruangan yang menyerupai kamar rumah sakit. Ya, ini aneh. Aku berpindah ruangan. Cahaya yang lembut menyinari ruangan itu menciptakan atmosfer yang agak suram. Aku merasakan kebingungan melanda pikiranku. Bagaimana aku bisa tiba-tiba berada di sini? Apa yang terjadi setelah cahaya terang itu menyilaukan mataku? Dengan hati-hati, aku menggerakkan tubuhku, merasakan kelemasan yang menyebar di seluruh tubuhku. Aku memeriksa diriku sendiri, mencari tahu apakah ada tanda-tanda luka atau cedera lainnya. Untungnya tubuhku terasa utuh, meskipun terasa lemah dan letih. Aku memperhatikan ruangan itu dengan seksama, mencari petunjuk tentang bagaimana aku bisa tiba-tiba berada di sini. Apakah aku masih di kota dalam awan? Ataukah aku telah dibawa ke tempat lain? Seorang dokter memasuki ruangan dengan sikap yang tenang. Aku mengetahui bahwa dia adalah dokter dengan melihat dari seragam dan nametek yang ada di bajunya. Dia memberitahuku bahwa aku berada di rumah sakit di kota Makassar. Rumah sakit di kota Makassar? Aku bergumam dalam kebingungan. Dia melanjutkan bahwa aku ditemukan pingsan di hutan oleh sekelompok tim SAR. Setelah berhari-hari hilang, mereka berhasil menemukanku dan teman-temanku yang juga ditemukan selamat. Keterkejutan melanda pikiranku saat aku mencerna informasi itu. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Dan apa yang terjadi pada petualanganku untuk menemukan kota terlarang? Dokter itu memberikan beberapa penjelasan tambahan tentang kondisiku dan proses pemulihan yang akan ku jalani. Meskipun masih banyak pertanyaan yang menggantung di pikiranku, aku merasa legah karena aku dan teman-temanku ditemukan selamat. Dengan perasaan campur aduk, aku merenungkan semua yang telah terjadi, bersyukur karena masih hidup dan bersiap untuk menghadapi masa pemulihan yang akan ku jalani. Saat aku menyelidiki tubuhku yang masih lemah, mataku terpaku pada sebuah tato aneh di lengan kananku. Aku tidak punya tato sebelumnya, namun tato berupa tulisan itu jelas dan tegas, berisi sebuah pesan, jangan kembali ke gunung bawah karang, lupakan kota dalam awan, demi keselamatanmu. Ketika aku membaca kata-kata itu, gelombang ketakutan melanda pikiranku, siapa sebenarnya mereka yang meninggalkan pesan ini? Dan mengapa mereka ingin aku melupakan semua yang telah aku cari begitu keras? Apakah pesan ini datang dari seseorang yang mencoba melindungiku? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang terjadi di balik semua ini? Sejak hari itu, dengan berat hati, aku memutuskan untuk mengakhiri karirku sebagai peneliti. Pesan misterius itu meninggalkan bekas yang mendalam di pikiranku, mengingatkanku akan misteri yang masih mengelilingi Gunung Bawakaraeng dan kota dalam awan. selamat menikmati